Masalahnya, ya, risiko itu harus dieksersis, harus didekati, harus dicermati, harus dimasuki. Kemungkinan gagal sih ada, tapi bagaimana kalaupun gagal, itu kita jadikan faktor sukses. Kenapa gagal? Kenapa berhasil? Ya, jadi itulah yang disebut dengan JBS mengatakan, dia juga punya successful failure, kegagalan yang merupakan kunci sukses. Ya, kita baru saja meninggalkan tahun 2023, yang sangat berwarna-warna. Ada yang mewarnai dengan pencapaian-pencapaian, ada yang mewarnai dengan kesuksesan-kesuksesan, tapi ada juga yang mewarnai dengan, oh maaf, kekecewaan, kegagalan, kebelum berhasilan. Ada juga yang berhasil dan gagalnya itu bercampur. Ada juga yang hidupnya seperti roller coaster. Ya, itulah hidup. Kita tinggalkan tahun 2023, kita belajar ya, apa yang membuat kita gagal dan apa yang membuat kita berhasil. Kalau gagal, kita coba perbaiki. Saya kemarin baru baca buku yang ditulis oleh seorang penulis tentang surat-suratnya Jeff Bezos, CEO dan Founder dari Amazon.com. Orang pertama yang sales-nya mencapai 1 triliun dolar, 1 triliun dolar. Itu kalau dirupiakan mungkin sekitar 15 ribu triliun rupiah. Bayangkan Jeff Bezos tahun 2006 membuat satu perusahaan. Pada saat orang, nggak jelas ya, 2006 itu internet belum cukup cepat. Kemudian sunset-nya penjualan-penjualan buku dan toko-toko buku. Kemudian, ya jam itu ada Titanic dan sebagainya. Dan di era itu, ya Jeff Bezos melakukan investasi. Dia berani. Pada saat semua orang belum masuk, ya Jeff Bezos masuk. Itu disebut dengan Jeff Bezos Masterpiece atau Suniman atau Begawan Risiko. Dia bilang, tanpa kita mengeksersis risiko, ya kita tidak akan pernah sukses. Ya, orang yang takut dengan risiko itu tidak jadi apa-apa. Ya, seorang entrepreneur pun ingat ya, entrepreneur itu adalah definisinya adalah Orang yang berani mengambil risiko untuk mengambil keuntungan. Siapa yang berani mengambil risiko, dia akan mendapatkan keuntungan paling besar. Itulah yang dilakukan oleh seorang Jeff Bezos. Masalahnya, ya, risiko itu harus dieksersis. Harus didekati. Harus dicelmati. Harus dimasuki. Kemungkinan gagal sih ada. Tetapi bagaimana, kalaupun gagal, itu kita jadikan faktor sukses. Kenapa gagal? Kenapa berhasil? Ya, jadi itulah yang disebut dengan Jeff Bezos mengatakan, dia jubutnya successful failure. Kegagalan yang merupakan kunci sukses. Agak-agak sama ya dengan Steve Jobs. Dalam bukunya Connect the Dots, yang mengatakan bahwa dia belajar sukses dari kegagalan, kegagalan, dan kekecewaan. Mungkin tahun 2023 Anda pun mengalami kegagalan, kekecewaan. Jangan khawatir. Banyak orang menjadi hebat. Jeff Bezos, kemudian juga Steve Jobs, juga justru mengkapitalisir. Ya, kegagalannya menjadi faktor sukses. Jadi, jangan takut mengambil risiko. Mengambil tindakan yang berisiko. Jadi, ada dua hal ya, terkait ke risiko. Risiko itu, ada risiko yang terjadi karena kita tidak berani melakukan sesuatu. Ya, atau kegagalan, atau risiko karena kita melakukan tindakan yang... Atau gini-gini. Ya, jadi maksud saya, risiko bisa terjadi dari tindakan yang kita lakukan, atau dari tindakan yang tidak kita lakukan. Kalau kita tidak bertindak pun, ya itu risiko juga. Risiko kita tertinggal. Ya, risiko kita mungkin tidak kebahagiaan. Risiko kita tidak mendapatkan risiko yang lebih baik. Jadi, beranilah berbuat. Ya, belajarlah dari mentor-mentor. Makanya harus punya mentor. Belajar supaya apa? Meminimalisir risiko. Kita hidup pun ada risikonya kok. Siapa bilang, asal di rumah aja, enggak ada risiko. Risikonya ada di rumah aja, risikonya enggak banyak. Ya, kemudian, eh, bisa aja. Ya, bisa aja terjadi. Mohon maaf ya. Hal terjadi pada rumah kita. Mungkin keempat bumi, mungkin kebakaran. Kalau kita di rumah, justru akan terjadi sesuatu. Jadi, risiko ada di mana-mana. Ada yang mengatakan, saya enggak mau ambil risiko, asal jadi pegawai. Ya, siapa bilang, ada risiko. Pegawai pun bisa bangkur. Jadi, belajar dari Jeff Bezos, belajar dari juga Steve Jobs. Ayo, kita tinggalkan tahun 2023, enggak boleh lagi disesalin. Yang terjadi, terjadilah. Kita tidak akan menjadi hebat gara-gara menisalin masalah. Yang udah, ya udah. Ya, ke depan sekarang. Ya, ke depan 2024 kita tak pakin. Memang ini tahun yang, ya, colorful juga ya. Kita masih di tengah situasi politik, di mana kita terpecah belak. Ya, saya bilang, ya, boleh-boleh aja. Ya, pilihan kita berbeda. Jangan, jangan gara-gara perbedaan partai, perbedaan capres, perbedaan cawapres. Membuat kita saling sikur, saling serang. Ya, hormatilah. Lagi-lagi sebetulnya hargailah pilihan orang lain. Atau belum tentu juga pilihan kita yang terbaik loh. Dan bagaimanapun kita, saudara, saya selamatakan. Ya, pemilu datang 5 tahun sekali, persedaraan, ya, pertemanan, perkoncuan kita hadir setiap hari. Ya, mari kita tapak 2024, 14 Februari. Kita akan pencoblosan, pilek, dan pilpres. Dan kemudian akhir tahun kita akan ada pilguk, pilwali, dan pilguk. Ya, yang berkompetisi lah, teman-teman, kita terbaik. Ya, niatkan untuk apa kita milik pemimpin. Niatkan untuk apa kita milik anggota dewan. Saran saya carilah yang bersih, yang punya track record yang baik. Ya, kita hapuskan politik kotor, politik yang diwarnai oleh manipuliti. Kalau kita, ya, dasarnya memilih orang dari uang yang kita dapatkan justru adalah pasti bukan orang-orang yang terbaik. Yuk, Indonesia dengan potensi yang luar biasa, saya pikir kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Jadi, sekali lagi, mari kita tapak 2024 dengan satu semangat baru, insya Allah lebih baik. Indonesia pasti lebih baik. Jangan kita terpecah belak. Jangan fokus dengan menyerang lawan. Mari kita introspeksi. Siapkan apa terbaikmu, dan beranilah melakukan sebuah tindakan enak. Jepersus mengatakan, risiko tetap ada. Baik Anda melakukan sesuatu, you omit, you commit, atau Anda tinggalkan sesuatu. Itu adalah pilihan. Ya, diam pun ada risiko itu. Ketiba langit bisa. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Terima kasih.